Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu sahabat yodiak bagaimana kabar kamu semoga kita semua selalu diberi kesehatan dilimpahkan rezeki dan semoga kita semua selalu bahagia untuk kesempatan video kali ini ini saya membuat reading untuk yodiak lew untuk bulan april 2021 dan sebelumnya untuk yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik seputar yodiak dan informasi menarik di channel inspirasi yodiak ini ya ini kartunya sudah saya tebarkan karena ini saya mempersingkat waktu agar durasi tidak terlalu lama makanya kartu sudah saya tebarkan inilah yang saya bacakan untuk kartu yang utama strike, untuk kartu strike mungkin dari beberapa lew ini kamu kemungkinan kamu ini sedang merasakan suatu kesulitan kebingungan kebimbangan ya ataupun perjalanan kamu ini penuh dengan tantangan penuh dengan lika-liku yang sedang kamu hadapi ya mungkin di antara Maret kemarin ataupun justru maksudnya Februari di bulan Februari kemarin ataupun di bulan Maret ataupun justru di April mungkin dari beberapa kamu ini lagi sedang mengalami suatu kebimbangan kebingungan kesulitan ya dan disarankan untuk kamu selalu gunakanlah kesabaran kesabaran kebijaksanaan dan semangat yang sangat tinggi yang memang benar-benar harus kamu terapkan di dalam hati dan pikiran kamu kartu strike ini ini saya yakin bahwa kamu ini Leo kamu pasti bisa menghadapi menyelesaikan semua apapun yang dihadapkan kepada kamu yang terpenting kartu strike ini berpesan agar kamu itu selalu menanamkan sebuah semangat juang yang tinggi di dalam hati kamu kamu itu harus tetap bersemangat kamu itu harus berjuang kamu ini pasti bisa yang terpenting kamu harus bisa selalu menanam kesabaran kebijaksanaan di setiap apapun yang kamu lakukan di setiap apapun yang sedang dihadapkan kepada diri kamu kamu itu harus menggunakan kesabaran karena mungkin dari beberapa lewanya mungkin kamu sudah diuji memang harus benar-benar bersabar kamu ini kamu harus benar-benar bisa menggunakan kesabaran karena kartu strike ini bisa jadi juga kamu itu pasti bisa kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya kamu pasti bisa menghadapi menyelesaikan semuanya yang dihadapkan kepada kamu meskipun itu terasa sulit meskipun itu terasa berat kamu itu pasti bisa kamu harus bisa menanam sebuah rasa kesabaran kepicaksanaan ketenangan di dalam hati dan jiwamu agar apa di saat kamu tenang di saat pikiran kamu santai hatimu tenang kamu ini bisa menemukan jalan keluar kamu ini mudah bisa menemukan titik terang atas apapun yang dihadapkan kepada kamu saya yakin kamu ini mempunyai semangat juang yang tinggi kamu itu kuat as of sword temperance kamu ini bisa saja berhasil kamu ini bisa saja sukses dalam segi apapun yang memang ingin kamu capai tapi semua itu memang didasari harus dengan semangat juang yang sangat tinggi pengalaman pengalaman yang sudah kamu lalui semangat juang yang tinggi di dalam hatimu itulah yang bisa menuntun kamu untuk mencapai sebuah keberhasilan as of sword ini mengajarkan agar kamu ini bisa belajar belajar dari masa lalu belajar dari atas apa yang sudah kamu jalani agar kamu ini mempunyai pertimbangan agar kamu ini mempunyai selah di dalam setiap perjalanan kamu di setiap apapun yang akan kamu lakukan agar kamu ini mempunyai pertimbangan selagi kamu ini bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui dan kamu masih mempunyai semangat juang yang sangat tinggi insyaallah keberhasilan dan kesuksesan itu bisa saja kamu dapatkan tapi temperance ini juga berartikan ada suatu keberuntungan yang akan kamu dapatkan itu berdasarkan dari rasa peduli kamu terhadap sesama temperance ada sebuah peluang ataupun ada sebuah keberuntungan yang akan kamu dapatkan dan itu dari sebuah kebaikan hati kamu dari sebuah ketulusan hati kamu entah kamu baik menolong seseorang atau perbuatan baik kamu menolong seseorang bisa jadi dari seperti itu karena temperance ini sebuah keberuntungan ini berdasarkan dari rasa peduli dengan orang lain insyaallah adanya sebuah keberuntungan dan apa ya keberuntungan dan sebuah dan sebuah kebaikan ataupun sebuah hal yang positif yang akan kamu dapatkan jadi bisa dibilang kamu akan mendapatkan keberuntungan mendapatkan kebaikan mendapatkan suatu hal yang benar-benar positif itu berdasarkan dari kebaikan kamu peduli dengan sesama menolong orang insyaallah disitulah kamu akan menemukan sebuah keberuntungan menemukan sebuah keberuntungan dan hal baik ataupun hal positif yang akan kamu dapatkan yang terpenting kamu ini bisa belajar dari atas apa yang sudah kamu lalui dan kamu selalu menanamkan semangat juang yang tinggi di dalam hati kamu ya strike kamu pasti bisa menghandle semuanya kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya atas apa yang memang ingin kamu capai S of pentacles 10 of pentacles insyaallah akan ada sebuah kabar yang akan datang kepada kamu Leo insyaallah kabar ini adalah sebuah kabar baik ataupun kabar yang positif semoga kabar yang datang kepada kamu ini adalah sebuah kabar yang benar-benar positif kabar yang benar-benar bisa membahagiakan hati dan pikiran kamu insyaallah S of pentacles adalah sebuah kabar dan 10 of pentacles ini adalah ini bisa dibilang perubahan insyaallah akan ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu insyaallah perubahan ini adalah sebuah perubahan yang bermakna sangat positif untuk kamu bisa jadi keuangan kamu meningkat usaha kamu naik ataupun insyaallah akan ada sebuah apa ya kamu ini naik jabatan di dalam pekerjaan kamu insyaallah seperti itu adanya sebuah kabar insyaallah semoga ini adalah sebuah kabar yang benar-benar positif dan baik yang akan datang kepada kamu dan adanya sebuah perubahan yang insyaallah ini adalah sebuah perubahan yang positif yang akan merubah kehidupan kamu dan disarankan juga untuk kamu disaat kamu mendapatkan rezeki entah itu rezeki banyak ataupun sedikit ya usahakanlah untuk berbagi 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 kepada sesama ya sisikan rezeki kamu itu untuk berbagi kepada sesama meskipun kamu itu berbagi dengan nilai yang sekecil apapun insyaallah itu akan bisa membuat keberuntungan keberuntungan itu akan datang kepada kamu karena apa karena kecil bagi kita itu besar bagi orang lain yang kita bantu nah seperti itu meskipun kamu mendapat rezeki itu entah kecil ataupun besar kamu harus bisa benar-benar mau menanam dalam hati kamu untuk berbagi mau berbagi dengan sesama meskipun nilainya itu sangat kecil kamu harus mau berbagi kecil bagi kamu tapi besar bagi mereka ataupun besar bagi orang yang kamu bantu nilainya itu bisa menjadi besar bagi orang yang kamu bantu nah yang insyaallah dari rasa itulah yang akan membuat banyak keberuntungan yang akan kamu dapatkan ya Leo ya two of cup dan the star ini adalah sebuah kartu yang insyaallah ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif ya dan two of cup two of cup ini di dalam persahabatan kamu di dalam asmara kamu ya di dalam keluarga kamu itu insyaallah akan dipenuhi dengan rasa sukacita rasa kebahagiaan ya hubungan kamu dengan teman kamu dengan sahabat kamu ini semakin erat semakin penuh dengan kebahagiaan dan hubungan kamu dengan pasangan kamu itu penuh dengan kebahagiaan dengan sukacita hubungan kamu dengan keluarga pun akan dinaungi dengan sukacita dan kebahagiaan insyaallah karena kartu two of cup ini adalah sebuah kartu penyatuan yang bisa dibilang ini adalah sebuah kartu keharmonisan bisa jadi mungkin di dalam beberapa kamu kamu akan mengadakan sebuah syukuran syukuran entah itu syukuran ataupun itu pesta mungkin dari beberapa liu ini akan mengadakan seperti itu sehingga semua keluarga itu berkumpul berkumpul dengan rasa sukacita berkumpul dengan rasa bahagia di dalam suatu acara tersebut ya mungkin dari beberapa kamu itu kamu ingin kamu mau merencanakan sebuah acara yang mengumpulkan semua pihak-pihak keluarga mengumpulkan teman mengumpulkan sahabat mengumpulkan teman-teman yang ada di pekerjaan kamu sahabat kamu keluarga kamu kamu mungkin dari beberapa liu ini sedang ada rencana mengumpulkan semuanya sehingga disitulah terwujud suatu rasa kebahagiaan sukacita bisa dibilang seperti itu juga mungkin dari beberapa leu dan the star ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif juga the star ini adalah sebuah energi-energi yang positif penuh dengan sukacita dan kebahagiaan bisa dibilang seperti itu suatu hubungan suatu hubungan ini akan terasa semakin erat terasa semakin penuh dengan kebahagiaan dengan sukacita insyaallah kebahagiaan sukacita dan kejahteraan di dalam semua hubungan kamu di dalam hubungan asmara keluarga pekerjaan insyaallah semua akan baik-baik saja semoga video ini bermanfaat untuk kamu Leo ambil segi positifnya buang segi negatifnya dan ini hanya sebatas reading dan semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu jangan lupa tersenyum untuk hari ini dan untuk yang belum subscribe jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe jangan lupa tersenyum untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh